Oke, yang pertama yang kita bahas di sini adalah menggunakan utility-utility-nya. Say, kita akan di sini buat dulu satu div ataupun apapun itu. Kita buat di sini lorem, 3 aja. Nah, sehingga nanti kita refresh di browser yang kita dapat, kira-kira seperti ini. Oke, sekarang coba saya buat di sini internal CSS biar supaya Anda bisa melihat contoh yang akan kita lakukan. Saya akan buat di sini body. Height-nya kita buat di sini 100 pH. Kita buat di sini display-nya itu flex. Align item-nya kita buat di sini center. Dan justify, content-nya kita buat center. Kita refresh di browser. Maka dia akan ke tengah-tengah sini. Jadi caranya kira-kira seperti itu ketika kita menggunakan CSS. Namun ketika misalnya kita menggunakan Tailwind, ini jauh lebih mudah. Nah, jadi begini, kenapa saya mencontohkan seperti ini? Biar supaya Anda tahu bahwasannya ketika Anda ingin menggunakan Tailwind CSS, setidaknya Anda harus paham basic CSS. Saya tidak meminta Anda advance. Yang saya minta adalah basic CSS pemahamannya Anda harus sudah tahu. Apa itu property? Apa itu value? Dan bagaimana itu? Kira-kira seperti itu. Dan ketika Anda menggunakan Tailwind, tidak lagi kita cerita-cerita seperti ini. Yang kita lakukan adalah utility atau class yang diberi oleh Tailwind yang bisa kita gunakan layaknya ketika kita membuat CSS. Kira-kira seperti itu. Contoh, ini yang kita lakukan adalah membuat display-nya dan ingin kita cenderung ke tengah-tengah kali. Maka dia buat di sini, Height-100 pH kita buat. Itu stand for perihandy. Ketika misalnya 100% itu tidak akan berhasil. Saya akan hapus semua style ini dan lanjut kita akan buat di body-nya. Atau tidak usah di body, di deep juga bisa. Class. Misalnya kita buat di sini flex. Display-nya flex. Item-nya kita buat center. Dan kita buat justify-nya juga center. Dan saya ingin hanya 100 pH, maka saya buat di sini has screen. Kita refresh di browser yang kita dapat sama saja, tidak ada bedanya. Nah, kenapa saya bilang tidak ada bedanya? Ini sudah refresh. Jika Anda tidak percaya, jika misalnya saya buat di sini class dengan BG Red atau kita buat di sini 900, maka ini sudah berhasil harusnya. Btw, untuk di dalam body ini yang biasa saya lakukan adalah menginisialisasi yang namanya pon-sans dan anti-alias. Nah, apa itu? Untuk membuat tulisan kita webkit pon-smoothing-nya lebih bagus. Nah, kemudian kita buat di sini pon-sans. Pon-sans ini jika kita lihat pada Tailwind Example, itu kira-kira membuatkan kita pon. Coba kita buat di sini pon-family. System UI, Apple System, dan ada juga di sini Sego UI, biasanya dipakai di Windows yang untuk default pon-nya. Ada Helpetica, ada Arial, dan Notosans. Dan ini semua biasanya available di dalam komputer masing-masing. Sehingga ketika misalnya nanti Anda ingin memasukkan internal pon, kita bisa panggil pon-family ini. Oke? Tapi nanti itu saja. Yang sekarang sudah cukup saya rasa. Tapi yang jelasnya di body itu ada anti-alias dan pon-sans. Yaitu melakukan bahwa saya ingin memakai pon-sans serip, kira-kira seperti itu. Nah, kita refresh di browser. Harusnya beda tidak begitu banyak. Cool. Dan sekarang, inilah caranya. Ketika misalnya tadinya kita menggunakan CSS dan sekarang kita menggunakan class. Dan ini much cleaner. Ketika misalnya Anda ingin membuat background red, misalnya seperti itu. Kita ingin membuat padding, misalnya 10. kita refresh di browser, kira-kira munculnya seperti ini. Oke. Kita ingin membuat border reduce, kita tinggal buat sini rondin. Ketika Anda berpikir bahwa sebenarnya rondinnya kurang besar, maka buat sini LG. Maka sebenarnya Anda ingin membuat yang misalnya lingkaran, maka nomor sini full. Ketika seperti itu. Dan semua-semua itu Anda bisa lihat di dokumentasi pastinya. Namun ketika misalnya Anda menggunakan package yang saya bilang tadi, yaitu lah Tailwind Intelligence, maka dia akan membuat kita auto-complete, sehingga jika Anda lihat di foto ini, maka dia muncul ini ya. Jika kita buat misalnya, di sini misalnya, apa ya, BG Teal misalnya, maka yang Anda lihat di foto barusan, ya seperti ini. Tepat sini P, misalnya 10, maka jika Anda lihat di sini, banyak sekali dia. Saya refresh di browser, yang kita dapat, seperti apa yang Anda lihat di tadi, di sini. Itu warna. Oke. That's very, very cool. Dan coba dulu, kita lakukan dulu satu komponen, yang sering dipakai di mana-mana, itu adalah button. Nah bagaimana cara membuatnya? Let's do this. Coba dulu ini kita hilangkan. Dan kita buat dulu di sini button, button lah, kita buat text-nya, button, kita refresh, kira-kira ini yang Anda dapat. Karena ketika misalnya Anda, menggunakan yang namanya Tailwind CSS, semua di reset. Namun ketika misalnya Tailwind CSS tidak ada, yang Anda kira-kira seperti ini, button-nya. Oke. Kita akan balikkan dia ke semula, sehingga yang Anda dapat seperti ini. Cool. Yang pertama, kita akan buat sini class dengan background, ya, bg, red 500. Hover, bg, red 600. Nah ketika misalnya, default-nya 500 bg-nya, kemudian ketika misalnya di hover, ya, hover itu kan Anda tahu kan, hover mouse, maka dia akan menjadi red 600. Nah Anda bisa melihat itu, ttw example apa value dari 600 maupun 500, red misalnya. Maka 500 nilainya itu ini, 600 nilainya ini. Kita refresh di browser, harusnya kita dapat sudah. Maka jika Anda ada scene saya hover, maka dia sudah berbeda. Oke. Mungkin Anda merasa ini sangat kecil, silahkan besarkan dengan menggunakan padding misalnya. Padding kanan kiri saya mau 4, padding atas bahasa saya mau 2, dan saya ingin rounded, dan saya ingin text-nya itu. Refresh di browser, harusnya kita sudah mendapatkan cool button. Ketika misalnya Anda merasa rounded-nya kurang, silahkan bahas ini LG. Refresh, maka yang terjadi kayak seperti ini. Oke, saya merasa yang rounded biasa sudah cukup ya. Dan coba kita copy dan kita paste, sampai 5 kali, dan kita ganti menjadi blue. Dua-dua ya, untuk hover maupun biasa juga default-nya, kita ganti juga. Ini kita ganti misalnya menjadi yellow, dan ini menjadi orange, dan ini menjadi teal. Refresh di browser, very, very cool. Tapi biasa yang saya lakukan ketika misalnya saya membuat button, itu adalah menggunakan inline blocks. Atau kita buat di sini inline. Inline, flex, biasa yang saya lakukan. Sehingga ketika misalnya saya buat di sini item center, nantinya ketika misalnya ada icon-icon di sini yang saya butuhkan, maka saya bisa memasukkannya. Oke, untuk contoh saya di sini, saya langsung akan praktekan ya. Silahkan kunjungi heroicon.com, ini free dan bisa kita gunakan. Coba kita buat di sini login. Maka di sini ada icon login, kita copy untuk SPG. Apakah Anda menggunakan SPG ataupun JSX, maka ini ada pilihan juga. Kita akan menggunakan SPG karena kita tidak menggunakan JSX. Kita pastikan tepat di sini. Oke, jika sudah sekarang, kita bisa buat class di sini. Class W, misalnya W5, H5. Dan kita refresh di browser. Ini yang kita dapat. Dan jika misalnya inline blocks ini tidak ada, atau item center ini tidak ada, maka dia akan tidak bagus. Ini jika Anda lihat. Makanya yang biasa saya lakukan ketika membuat button, itu adalah menggunakan inline blocks, dan kemudian item center. Namun jika Anda lihat di sini, tidak ada space antara SPG dan juga button-nya. Fine, kita akan buat di sini misalnya. Bisa di sini MR5 atau 3, refresh, maka dia akan mempunyai jarak atau 2 lah. Dan biasanya juga, ketika misalnya saya menggunakan button, tergantung font family yang Anda pakai. Biasanya saya juga menggunakan font medium. Itu akan membuatkan font W500, sehingga dia lebih tebal dari sebelumnya. Tapi jika Anda tidak suka, tidak masalah juga. Intinya Anda mengerti di sini, apa maksud dari yang saya lakukan. Seperti itu. Oke, misalnya kita buat multiple button. Misalnya entah itu primary, ya anggaplah, ya kan, refresh di browser, kita mempunyai 5 button. Coba dulu kita anggap yang ini danger, ketika Anda menggunakan bootstrap, pasti Anda tahu bahwa ini bisa dibilang, ya bootstrap lah, ada danger, ada primary, Coba kita buat di sini blue, dan di sini kita ganti menjadi orange, misalnya. Orange, kita buat di sini warning. Dan apalagi di sini kita buat, misalnya teal, kita buat di sini impo, misalnya seperti gray, misalnya di sini kita buat gray 700, ketika misalnya di hopier, kita buat gray 900. Dan di sini kita buat dark, ya. Kita refresh di browser, kira-kira seperti ini. Tengah-tengahnya hilang, wah apaan. Warning saya buat di sini, ya harusnya orange, bukan warning. Iya, kira-kira seperti itu. Dan, hmm, masing-masing sepertinya harus mempunyai, apa ya, justify around. Coba kita buat di sini justify, around, kita refresh. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi Anda melihat perbedaannya, bahwa di sini ada ginger, primary, orange, dan impo dark. Cool. Tapi sebenarnya harusnya tidak usah seperti itu, karena di sini sudah ada justify center, ya. Saya ingin mencontohkan kepada Anda, bahwasannya ini bisa digitukan. Dan ketika misalnya kita buat di sini, mx, untuk default dari batan-batan ini, kita akar dulu semua. Tepat sini mx2, harusnya dia sudah mempunyai jarak. Nah, ketika misalnya Anda ingin membuat transition, itu sah-sah saja. What should happen? Ketika misalnya saya buat di, misalnya kita fokus dulu di danger, ya. Jangan dulu di sini, sehingga yang lain bisa kita komen. Dan kita buat nanti sesuai apa yang Anda mau. Dan coba kita buat di sini, misalnya saya ingin membuat transition, coba kita buat di sini. Transition. Karena jika Anda lihat transition ini banyak sekali, ada color, ada owl, ada known, ada opacity, ada shadow. Yang kita butuhkan sepertinya color, ya. Duration, ya. Karena kita butuh duration ketika misalnya kita menggunakan transition. Kita buat 300, kita refresh di browser. Nah, dia berhasilnya untuk color, artinya dia juga ikut untuk background-nya. Which is very, very cool. Tapi ketika misalnya 300 terlalu lama, maka kita buat di sini 150. Kita refresh di browser, maka dia tidak terlalu lama seperti yang tadi. Oke, saya rasa untuk episode ini sudah sangat cukup penjelasannya mengenai utility. Sehingga Anda bisa menggunakan apapun teknik yang ingin Anda gunakan di CSS, harusnya bisa detail di CSS. Tapi ingat ya, tidak semua, tapi most of the case, ya. Alright, see you soon.